Hai guys, selamat datang kembali di channel ini, hari ini saya akan berbicara tentang motor airsoft Oke, jadi disini saya punya motor standar, high torque, and high speed Sebelum saya pergi ke video ini, Anda bisa klik like button dan juga komen jika Anda ada pertanyaan atau apa-apa Jadi saya akan berbicara tentang basik motor ini Jadi saya tidak akan berbicara tentang apa-apa yang mudah, seperti brushless motor dan sebagainya Jadi mari kita mulai dengan ini, ini adalah motor standar, Anda bisa mendapatkan ini ketika Anda membeli standar AEG Seperti Saima atau Galaxy Dengan ini, Anda bisa melakukan dengan ini Dan mungkin akan mendapatkan sekitar 15 round per second dengan 11.1 LiPo Tidak ada MOSFET di standar AEG Baiklah, Anda akan mendapatkan ini jika Anda membeli standar Selanjutnya, saya akan berbicara tentang motor high torque Ini adalah motor high torque, SHS Ini adalah brand favorit saya untuk motor, karena ia sangat mengecewakan dan juga mempunyai performa yang hebat Dengan motor ini, Anda bisa mendapatkan sekitar 18 round per second Dengan 11.1 volt LiPo dengan tidak MOSFET Ini lebih tinggi, sekitar 3 round per second Berbanding dengan standar Dan Apa yang saya suka tentang motor high torque motor, adalah respon trigger Anda bisa mendapatkan respon yang lebih baik dengan motor standard Dengan menggunakan motor high torque motor ini Dan Oke, ini akan meningkatkan rate of fire sedikit Tapi Biasanya, jika Anda ingin bermain single shot Anda bisa mendapatkan motor high torque motor ini Karena itu akan memberikan respon yang lebih baik Dan juga jika Anda menggabungkan dengan 13-1 high speed jeer Anda bisa mendapatkan sekitar 28-30 atau lebih banyak Rounds per second Jika Anda menggunakan 11.1 dan juga standar AEG tanpa MOSFET Anda harus tahu bahwa ketika Anda menggunakan MOSFET Mungkin akan meningkatkan atau mungkin menurunkan RPS Contohnya, saya menggunakan MOSFET Ini menurunkan RPS Sebelum saya mendapatkan sekitar 28 Rounds per second Setelah menggunakan MOSFET Ini hanya menurunkan 25 Rounds per second Tetapi ini bukan masalah yang besar untuk saya Karena Apa yang saya akan mendapatkan dengan ini Ini adalah Respon yang lebih tinggi Tapi Motor high torque dengan 13-1 JIR set Saya pikir ini adalah Kombinasi yang sangat bagus Jika Anda ingin mendapatkan Respon yang sangat Snipe Tentu saja Anda bisa mendapatkan Respon yang lebih tinggi dengan Brassless motor Tapi saya tidak akan berbicara tentang itu Atau Anda bisa melihat sesuatu yang lebih advanced Seperti HPA Dan sebagainya Untuk AEG Saya akan menggunakan ini Jika Anda ingin mendapatkan Respon yang hebat Respon yang hebat Selanjutnya Saya akan berbicara tentang Motor high speed Ini juga SHS Jadi Saya menggunakan ini di AEG Saya pikir ini menurunkan Ini akan memberikan Raya high Raya low fire Seperti Di standar AEG Ini bisa mendapatkan Seperti 15 Rounds per second Ini bisa mendapatkan Seperti 21 Rounds per second Atau mungkin 22 Tapi Masalah dengan ini Ini adalah Motor ini bisa mendapatkan Lebih cepat Mengeringan motor high torque Dan juga tentang Respon yang tidak baik Anda harus hati Jika Anda menggunakan Motor ini Dengan 11.1 volt Karena Seperti yang saya katakan Ini akan mendapatkan Perkembangan dengan cepat Dan Saya pikir Jika Anda ingin menggunakan ini Lebih baik untuk menggunakan Mosfet Dan Jika Anda menggunakan ini Sudah membutuhkan 18 Rounds per second Saya pikir ini sudah cukup Tapi Jika Anda pikir ini tidak cukup Anda bisa mendapatkan 13 Rounds per second 13 Rounds per second Tapi Saya tidak Rekomankan Anda Buat itu Tapi Saya pikir ini Yang terbaik untuk Standard AEG Jika Anda menggunakan 8.4 volt atau 8.4 volt Battery Tanpa Mosfet Anda bisa mendapatkan Rated of fire Tapi Jika Anda berbicara tentang Trigger response Tidak Anda tidak akan mendapatkan Motor ini Jadi Jadi Oke Untuk saya Saya selalu menggunakan Motor high torque Karena Apa yang saya harus Tidak ada Trigger response Tapi mungkin Jika saya ingin Buat Ag dengan Standard Configuration Tidak Menggunakan 7.4 volt Or 8.4 volt Battery Or mungkin 9.6 Kemudian Saya akan Ini Mungkin Di beberapa brand Mereka sudah install Motor high speed Motor If not mistaken It's the Tokyo It is a high speed Motor in the high cycle Ag Their high cycle Ags You can actually use A very low voltage Battery And Gain A very high rate of fire But of course Don't ever try to use 11.1 volt There Because It will Run the internals So Okay guys That's just Simple Talk about These three type Of motors Hopefully You can Consider Which motor That you want to buy And If you have any question Just put it in the comment section And Thank you for watching And I'll see you in the next video